Di sebuah benua yang tak memiliki sihir, namun hanya memiliki duji. Tahukah kalian duji? Duji adalah sebuah kekuatan alami yang ada pada dalam diri kita. Duji memiliki 10 tingkatan, tergantung seberapa keras usaha seseorang untuk mendapatkannya. Yang pertama duzi, duzi, duzusi, duling, duang, duhuang, duzung, duzun, duzing, dan terakhir yang paling tinggi, dudi. Semua orang berlomba untuk mendapatkan tingkatan paling tinggi. Sebab di benua ini, siapa yang terkuat maka akan jadi penguasa. Sebaliknya, jika hanya menjadi manusia lemah, maka akan menjadi budak selama-lamanya. Dan inilah seluruh alur cerita Tung Hua Battle Talks The Heavens. Selamat menonton dan mendengarkan. Di sebuah benua, tepatnya di kota hutan, setiap sebulan sekali, keluarga Xiao menguji seberapa tinggi tingkatan kekuatan para penduduknya. Ada seorang petinggi dari keluarga Xiao. Saat itu, dirinya memanggil Xiao Yan untuk disuruh maju menghadap ke sebuah batu ujian. Batu tersebutlah yang akan menjadi saksi seberapa tinggi tingkatan seseorang. Dengan langkah kecilnya, sambil menundukkan kepala, Xiao Yan menuju ke arah batu tersebut. Saat itu juga lah semua orang menertawakannya. Sebab Xiao Yan dikenal sebagai pemuda yang tingkat kekuatannya sangatlah rendah. Benar sekali, level duji milik Xiao Yan hanya ada dusi, alias berada di tingkat ketiga. Betapa malunya saat itu. Sebab ayahnya adalah seorang terkemuka dari keluarga Xiao. Sementara para penduduk lainnya menertawakan akan hasil yang ia dapatkan. Sementara di ruang utama keluarga Xiao, saat itu mereka mengadakan rapat dengan keluarga Jile. Saat itu mereka membicarakan tentang dunia bisnis. Di dalam rapat ini, kedua keluarga tersebut tidak saling akur dalam persaingan. Keduanya sama-sama menginginkan keuntungan sepihak. Lebih tepatnya ketua Jile. Sepertinya dialah yang menginginkan keuntungan lebih besar. Sehingga suasana sempat memanas karena keluarga Jile berniat ingin mengusir keluarga Xiao dari kota hutan. Xiao Zhan, ayah kandung dari Xiao Yan sekaligus kepala keluarga Xiao. Dirinya mengatakan tidak ada yang berani mengusirnya dari tempat ini. Sebab putranya memiliki kekuatan di tingkatan 9. Sampai sini ayahnya masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Bahkan atas prestasi Xiao Yan, rencananya dia akan menikahkan putranya dengan Nalan Yan Ran dari keluarga Yun Lan. Melihat sebuah kertas perjanjian pernikahan, ketua Jile tak bisa berkata-kata lagi. Karena ia tahu orang-orang dari keluarga Yun Lan adalah yang terkuat di benua ini. Kembali ke tempat ujian. Dengan perasaan malu, Xiao Yan melangkah turun sembari berpapasan dengan Xiao Mei yang kala itu menuju ke arah batu ujian. Di sini Xiao Yan sempat mengatakan bahwa dirinya sangat membenci Xiao Mei. Sun Er namanya. Gadis cantik namun kekuatannya sungguhlah luar biasa. Dirinya mencoba menenangkan perasaan Xiao Yan saat itu. Sun Er yakin, cepat atau lambat Xiao Yan akan menjadi pemuda kuat dan hebat. Kemudian, giliran Sun Er untuk menguji kekuatannya. Betapa mengejutkannya, Sun Er sudah mencapai tingkatan ke sembilan. Sementara ketua Jile yang sebelumnya sudah mengetahui berita terkait pernikahan Xiao Yan dan Nalan. Dirinya memutuskan untuk keluar meninggalkan tempat ini. Datanglah Nalan dan bawahannya. Ya, kedatangannya untuk membatalkan pernikahannya dengan Xiao Yan. Karena Nalan telah mengetahui kekuatan Xiao Yan saat ini sangatlah rendah. Atas permohonan maaf karena melanggar perjanjian, Nalan memberikan sebuah PLJ kolektor. Mendengar itu, Xiao Yan terkejut dan tak percaya karena Nalan dianggap telah melanggar aturan kota ini. Ya, disini mereka semua dilarang untuk mengingkari sebuah janji. Namun, Nalan memiliki pendapat berbeda. Dengan penukaran PLJ kolektor, setidaknya semuanya menjadi seimbang. Atau bisa dibilang Nalan membatalkan pernikahan. Sebagai gantinya, ia memberikan PL tersebut kepada keluarga Xiao. Sementara ketua Jele yang mendengar hal tersebut, dirinya tidak jadi takut kepada keluarga Xiao. Para penduduk datang ke tempat ini, memohon Nalan untuk tidak membatalkannya. Namun sudah terlambat, Nalan tidak ingin memiliki suami yang kekuatannya di bawah pada dirinya. Saat itulah, Xiao Yan datang ke tempat ini. Dirinya mendatangi kehadapan Nalan dan... Ya, Xiao Yan bukanlah lelaki murahan. Atas hal itu, membuat Nalan merasa dilecehkan oleh Xiao Yan. Akhirnya, suasana sempat memanas. Namun kembali dingin setelah Nalan mengajak Xiao Yan bertarung. Nalan memberikan waktu 3 tahun untuk Xiao Yan berlatih. Jika di pertarungan nanti Xiao Yan kalah, maka bersedia menjadi pengikut alias budak. Sebaliknya, jika Xiao Yan menang, maka Nalan akan menuruti apapun perintah dari keluarga Xiao. Tanpa keraguan, Xiao Yan menerima tantangan tersebut. Semua keluarga Xiao menganggap Xiao Yan bodoh. Mana mungkin dengan skill yang dimilikinya, mampu menandingi kekuatan Nalan yang dikenal sudah mencapai tingkatan tinggi. Hal itu rupanya bukan menjadi alasan untuk ia takut. Xiao Yan malah bersumpah akan mengalahkan Nalan di pertarungan nanti. Xiao Yan kemudian keluar dari ruangan utama. Sementara di dalam, saudaranya menganggap adiknya tersebut mengantar nyawa karena telah menerima tantangan dari Nalan. Xiao Yan yang bingung harus melakukan apa. Dirinya berlari, tak tahu arah kemana yang ia tuju. Sementara Sun Er ikut mengajarnya untuk menenangkan perasaan yang dirasakan oleh Xiao Yan. Nah, saat di jalan, ia dihampiri oleh Xiao Neng. By the way, dia adalah sepupu dari Xiao Yan. Di sini, Xiao Neng menganggap sepupunya itu hanyalah beban keluarga. Karena mereka tahu jika kalah, maka keluarga Xiao akan menjadi budak dari keluarga Yun Lan. Di sini, adu mulut terjadi di antara kedua sepupu. Bahkan beranjak ke perkelahian. Beberapa kali Xiao Yan dijatuhkan oleh Xiao Neng. Meski Sun Er sempat melarainya karena ia tahu Xiao Yan bukanlah tandingan Xiao Neng. Benar sekali, Xiao Yan saat itu ingin dihabisi oleh sepupunya sendiri. Untung saja ada Sun Er. Sehingga mereka semua takut sebab kekuatan Sun Er jauh lebih tinggi dibandingkan mereka semua. Xiao Yan semakin malu. Dirinya merasa manusia paling tak berguna. Nah, di sini ia kemudian lari ke pemakaman ibunya. Untuk meminta ampun karena telah menaruhkan keluarga Xiao. Saat ini, Xiao Yan tidak memiliki keahlian apapun. Dirinya bahkan dianggap pemuda paling lemah di keluarganya. Xiao Yan sambil berdoa kepada almarhumah ibunya. Untuk memberikan keajaiban pada kekuatannya. Nah, saat itulah, tiba-tiba cincin yang ada pada jarinya mengeluarkan asap dan datanglah seorang kakek tua yang bernama Yao Lao. Dialah penghuni cincin yang dimiliki oleh Xiao Yan. Itulah sebabnya mengapa kekuatan Xiao Yan tak pernah kunjung naik ketingkatan berikutnya. Karena selalu diserap oleh Yao Lao. Namun, kedatangannya kali ini untuk mengajarkan ilmu bela diri sampai ke tingkatan tertinggi. Awalnya, Xiao Yan tidak percaya bahwa Yao Lao adalah seorang kakek yang kuat. Namun, setelah kakek tersebut melihatkan kemampuannya dengan menjatuhkan beberapa pohon dengan tenaga dalamnya. Akhirnya, Xiao Yan percaya dan bersedia untuk menjadi muridnya. Sebelum memulai latihan, Yao Lao menyuruh Xiao Yan mencari beberapa resep yakni tiga lembar daun violet orchid. Dan dua inti dari bone wasting flower. Dimana kita tahu harga kedua benda tersebut sangatlah mahal harganya. Sementara keluarganya saat ini mulai mengalami krisis. Yao Lao tak ingin tahu. Dirinya tetap menyuruh Xiao Yan untuk mendapatkan benda tersebut. Jika tidak, maka Yao Lao tidak jadi melatihnya. Akhirnya, Xiao Yan mencari cara untuk mendapatkan uang dan membeli kedua benda tersebut. Singkatnya, selesai melakukan kultivasi, Xiao Yan didatangi oleh Sun Er. Meski Xiao Yan dianggap pemuda yang paling lemah, namun Sun Er diam-diam mencintainya. Sun Er berjanji akan membantunya agar menjadi lebih kuat lagi. Meski harus mempertaruhkan jiwa raganya. Kebetulan sekali, saat ini Xiao Yan sangat membutuhkan uang untuk membeli benda yang disebutkan oleh Yao Lao sebelumnya. Di sini Xiao Yan mencoba memberanikan diri untuk meminta bantuan kepadanya. Dengan meminjam uang kepada Sun Er. Tanpa pikir panjang lagi, Sun Er langsung memberinya uang. Dan mereka pun langsung berangkat ke pasar untuk mencari benda tersebut. Saat di pasar, rupanya gerak-gerik Xiao Yan selalu diawasi oleh bawahan keluarga Jile. Sementara Xiao Yan saat itu sudah berada di apotek. Di sini semua benda yang dibutuhkan semuanya tersedia. Xiao Yan kemudian meminta pelayan membawakan tiga lembar daun violet dan dua lembar bone wasting flower. Sebelum membeli, Sun Er yang dikenal sebagai wanita cerdas dirinya meminta untuk mencek dulu keaslian benda tersebut. Akhirnya mereka pun selesai. Di sini Xiao Yan sebenarnya masih ingin melihat-lihat suasana pasar. Namun Sun Er merasakan bahwa mereka selalu diawasi oleh orang-orang Jile. Ya benar sekali, mereka dikejar dan lari untuk bersembunyi. Sebelum meloloskan diri, mereka berdua sempat dihadang oleh dua prajurit Jile. Sementara di sudut lain, ada putra dari ketua Jile, dia bernama Au Er. Ia mendapatkan kabar bahwa Xiao Yan berada di pasar. Sebelum mengejarnya, Au Er tanpa rasa kemanusiaan menghabisi penduduk sekitar. Sedangkan Xiao Yan masih sempat membeli sebuah benda yang disarankan oleh Yao Lao. Nah, di sinilah mereka kemudian mendengar sebuah keributan bahwa putra ketiga dari ketua Jile sedang mengacau di pasar ini. Xiao Yan memutuskan untuk menyerang mereka. Dengan diam-diam, Xiao Yan mampu menghajar salah satu prajurit Jile. Namun tak lama dari itu, dirinya malah ketahuan. Bahkan, Au Er juga berada di sini. Saat itu, Xiao Yan hampir saja terbunuh akan serangan yang dilepaskan oleh Au Er. Untung saja, di waktu yang pas Sun Er datang menyelamatkannya. Au Er yang mengetahui kekuatan Sun Er, dirinya memutuskan untuk mundur dari pertarungan ini dan melaporkan kepada ayahnya. Singkatnya, Au Er mengabarkan kepada ayahnya bahwa Xiao Yan telah membeli sebuah benda-benda di pasar. Ditakutkan jika dibiarkan kekuatan Xiao Yan akan terus berkembang dan menjadi penghambat kelancaran bisnis mereka. Dengan yakin, ketua Jile menganggap Xiao Yan hanyalah secara kertas dan tak berpengaruh di dalam dunia bisnis mereka. Sementara Xiao Yan saat itu dirinya mendapatkan arahan dari gurunya. Bahkan, Xiao Yan juga mendapatkan latihan secara spiritual olehnya. Ya Allah, mencapurkan benda-benda yang telah dibeli oleh Xiao Yan sebelumnya. Lalu Xiao Yan disuruh menahan sebuah api yang ada di tangannya. Juga mengkonsumsi ramuan tersebut. Karena duji Xiao Yan masih rendah, dirinya muntah menahan kekuatan yang masuk ke dalam tubuhnya. Keadaan Xiao Yan semakin memburuk. Hal itu membuat Yao Lao langsung mengobatinya. Di sini Xiao Yan mendapatkan sebuah amanat. Dimana ia akan menggantikan Yao Lao di kemudian hari sebagai seorang pemilik kekuatan tertinggi. Xin kemudian berpindah. Tepatnya di ruangan pelelangan. Ada seorang gadis cantik bernama Yave. Ya, dia adalah seorang resepsioner di bidang obat-obatan. Dimana rencananya para pemuka keluarga akan saling angkat harga untuk mendapatkan benda yang mereka inginkan. Kembali ke tempat Xiao Yan. Berkat ia mengkonsumsi ramuan yang diberikan oleh Yao Lao. Kekuatannya sudah mencapai tingkatan keempat. Namun secara keseluruhan. Yao Lao menganggap bahwa Xiao Yan masih belumlah memiliki kepribadian yang baik. Mana ada seorang ahli api takut api. Ya, kata itulah gambaran Xiao Yan saat ini coy. Selesai latihan, Xiao Yan mendatangi ke tempat bertarung. Dimana Sun Er berhadapan dengan Xiao Neng. Dengan santui, Sun Er mengalahkannya. Disini Sun Er terkejut setelah melihat kekuatan Xiao Yan yang begitu cepat. Hanya melihat dari pergelangan tangan, Sun Er mengetahui bahwa Xiao Yan sudah berada di tingkatan keempat. Lalu Sun Er memberikan sebuah golongan kertas. Dimana di dalamnya terdapat menu-menu latihan untuk Xiao Yan. Xiao Yan kemudian membawa golongan kertas tersebut kepada Yao Lao. Mengejutkan. Yao Lao tidak tertarik sedikitpun. Sebab isi dari kertas tersebut kekuatannya terlalu rendah. Lalu Yao Lao memberikan golongan kertas lainnya yang sesuai dengan bakat Xiao Yan. Isinya tentang teknik peledak oktan tingkat 5. Ya, latihan secara spiritual membuat Xiao Yan semakin kuat. Bahkan perkembangannya melebihi perkiraan Yao Lao. Xiao Yan setiap hari berlatih dengan keras untuk menjadi seorang pemuda yang kuat. Dan yang paling utama, Yan ini mengalahkan Nalan dalam 3 tahun ke depan. Singkatnya, berkat bantuan Yao Lao, Xiao Yan ingin melelang sebuah benda terbilang rendah. Namun harga yang mahal. Ya, hasil tersebut nantinya uangnya akan dikembalikan kepada Sun Er. Dengan pakaian tertutup, Xiao Yan mendatangi Yao Fei. Di sini mereka saling tawar-menawar harga yang pas untuk dilelangkan. Berkat Yao Lao, Yao Fei terpesona akan kasih hati benda tersebut. Akhirnya Yao Fei langsung melelangkan benda ke hadapan para pengunjung. Dimana yang membelinya tersebut ialah ayahnya sendiri. Xiao Yan yang mendapatkannya dengan harga yang cukup fantastis. Benda tersebut nantinya akan diberikan kepada Xiao Yan. Untuk membantunya cepat naik ke tingkatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.